men itu hari santai banget bangun jam 10an baca adlib gak sampe sehalaman penuh you're done for the day kalau gak ada 18 Agustus gak ada 17 Agustus jujur aja nih ya selain kepanjangannya dan bahasa Jepangnya apalagi sih yang lo tau soal PPKI let's do it Indonesian style musyawarah, mufakat kita pilih secara aklamasi gak usah itu voting-voting ala negara barat antek-antek asing gitu eh gue pengen ngasih tau nih kalau lo pengen bikin podcast gue saranin lo buat pake Anchor Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast mau rekam, hosting, hingga distribusi semua bisa di Anchor dan yang paling penting nih semuanya itu 100% gratis langsung aja buka anchor.fm slash start sekali lagi di anchor.fm slash start oke lanjut bosan di jalan episode ke-95 selamat datang di segmen terbaru kita Mabok Sejarah 17 Agustus 1945 tanggal yang paling diinget sama orang Indonesia karena lo boleh aja lupa ulang tahun pasangan lo tapi jangan sampai lupa sama hari tanggal kemerdekaan kita itu tanggal saking pentingnya dia muncul di banyak hal-hal sekitar kita ada lagunya ada nama jalan sampai nama kampus juga ada tapi lo tau gak sih di tanggal itu walau kemerdekaan kita baru aja diproklamirkan secara resmi pemerintah kita tuh belum kebentuk secara resmi ya ibaratnya baru aja nembak dan diterima tapi belum pacaran gitu nyum aja belum orang lain juga belum tahu lo jadian model-model nembak cewek terus jawabnya ya kita jalanin aja dulu gitu super ambigu sumpah walau kadang lo pengennya hubungan yang penuh kejelasan tapi you gotta work with what you got right yang penting jangan sampai lepas dulu aja deh gitu nah sampai lah kita di tanggal 18 Agustus 1945 this is when shit gets done lo pikir 17 Agustus itu penting men itu hari santai banget bangun jam 10an baca adlib gak sampai sehalaman penuh you're done for the day gitu tapi layaknya kayak kerja di ANC-ANC gitu ya kerja kerasnya tuh di dini hari sebelumnya gitu kan ngejar deadline brief berubah-rubah akhirnya lembur sampai subuh nah baru lah nih di tanggal 18 18 Agustus inilah banyak hal-hal yang diresmiin di hari ini jadi 18 Agustus itu gak kalah penting sampai tanggal 17 Agustus ya mungkin kalau mereka adalah Retropus 17 Agustus itu adalah Randi yang lebih dikenal orang lebih alpha male lebih privilege lah tapi 18 Agustus itu adalah Febri yang artinya kalau gak ada 18 Agustus gak ada 17 Agustus ngerti gak lo? maka di hari itu ngumpul lah nih lah para anggota PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya coba ulangi lagi anak-anak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya sekarang para wibu silahkan Dokuritsu Junbi Inkai jujur aja nih ya selain kepanjangannya dan bahasa Jepangnya apalagi sih yang lo tau soal PPKI kayaknya di sekolah itu cuma diajarin kita doang gak sih? ya gak? lo tau gak sih PPKI itu geng paling hits di Jakarta mereka itu adalah pertemanan sehatnya anak-anak generasi 30-an girl squad gitu walaupun isinya laki-laki semua sih tapi ya you get the gist lah ekvivalennya lah anggapnya gitu dan ya box to box kartel pada masanya gitu orang-orang yang ada di dalam PPKI itu namanya udah gak asing lagi lah buat lo mungkin lo gak tau orang ya tapi lo tau namanya karena setidaknya lo pasti pernah lewatin jalan yang menggunakan nama mereka gitu ini beberapa orang yang gue sebutin aja nih pasti lo tau lah karena Soekarno-Hatta itu ditemenin sama orang-orang ballers seperti Rajiman Oto Iskandar Dinata Wahid Hashim Supomo Samratulangi Latuharhari Kusuma Sumantri dan yang gak kalah penting Sayuti Melik shout out buat Rana dari box to box yang akhirnya tau gendernya Sayuti Melik oke yang perlu yang perlu tau adalah semua anggota-anggota PPKI ini mereka dateng dari daerah-daerah yang berbeda kan mereka bawa kepentingan yang berbeda jadi lo bisa bayangin chaosnya tuh bakal kayak gimana gitu karena pasti mereka pengennya pengen hal-hal yang berbeda aja gitu ya lo bayangin aja lo mau nentuin jadwal reunian sama temen-temen SMA lo aja wacana mulu gitu gimana ini ini diri negara lo sekarang keliatan kan betapa insignifikannya acara reuni lo itu gitu gak penting lah reuni-reuni itu ini bikin negara ini gitu dan mungkin secara gak langsung Soekarno nyadar ya akan hal ini makanya pas dia buka itu sidang di tanggal 18 Agustus itu dia ngomong kurang lebih gini para bung 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 bro komrade hashtag for so doing buat yang buat yang ngerti aja gitu ya dia bilang gini bung kemarin kan udah proklamasi nih ya kan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya bla 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 dan lo lo inget gak sih gue bilang apa di akhirnya itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya kan sesingkat-singkatnya jadi can we wrap this up real quick gitu karena men kita on the clock nih kita mumpung Jepang lagi MIA Belanda masih on the way gitu kan yuk kita kita selesaiin ini dengan cepat gitu kita let's do it Indonesian style gitu kayak musyawarah mufakat kita pilih secara aklamasi gitu gak usah itu voting-voting ala negara barat antek-antek asing gitu gak gak itu bukan kita bukan budaya kita jadi gak usah gak usah dan karena bung Karna udah ngomong gitu itu ya yang lain nurut aja lah semua ya semua bahasan dikebut yang pertama mereka bahas konstitusi undang-undang dasar dan itu ya kayaknya cepet lah jadilah cincailah aman lah terus yang kedua mereka nentuin presiden dan wakil presiden republik jadi pas itu diproklamasi tanggal 17 Agustus itu kita belum punya presiden loh secara gak langsung kita punya proklamator tapi presiden belum belum ada dan tanggal 18 inilah dipilih presiden dan wakil presiden yang kita tahu yang terpilih adalah Soekarno-Hatta tapi mereka gak gak apa ya gak mencalonkan diri sendiri lah karena ya mereka bukan temen sekolah lo yang katro itu lah yang mencalonkan dirinya sendiri buat jadi ketua kelas keliling-keliling kayak eh bro pilih gue ya jadi ketua kelas gak ada men mereka lebih kelas dari temen-temen katro lo temen-temen katro lo itu yang mengusulkan mereka berdua itu adalah Otto Iskandar Dinata yang ternyata ya merubah hidup Soekarno-Hatta karena terpilih jadi presiden dan wakil presiden tapi secara gak langsung merubah hidup dirinya sendiri karena ya mungkin dia gak sadar dia baru aja nyalain countdown menuju sisa hidupnya yang kita tahu tinggal beberapa bulan cuma ya dia gak tahu dan ini sebenarnya sebuah cerita tragis untuk episode yang berbeda So sidang-sidang PPKI pun berlanjut dalam beberapa hari seterusnya menghasilkan beberapa keputusan penting lainnya seperti pembentukan komunitas nasional Indonesia Pusat yang ya bisa dibilang adalah parlemen pertama kita gitu cikal bakal dari DPR MPR gitu kan karena again dulu gak ada kayak gitu ini baru pertama kali ini dari negara sila pertama Pancasila juga yang kita tahu sekarang ya versi yang kita tahu sekarang juga hasil dari rapat PPKI itu karena ya kita tahu lah Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa pas aja kan buat kita karena kita gak bisa bayangin sila pertama itu isinya berbeda gitu karena trust me pertama kali itu diusulkan beda banget versinya ya google aja lah sendiri ya gue gue gak mau lah ngomong disini ada juga pembagian 8 provinsi pertama kita yang sebenarnya dibagi berdasarkan delegasi yang dateng pada waktu itu aja gitu Sumatera Kalimantan dipecah blablabla gitu lah ya walaupun provinsi provinsi itu kebanyakan akhirnya dipecah lagi jadi lebih kecil menjadi ya akhirnya menjadi 34 provinsi yang kita tahu hari ini gitu terus ada juga pembentukan badan keamanan rakyat yang eventually bakal jadi ABRI terus bakal jadi TNI yang kita tahu sekarang gitu ya dan akhirnya gak sampai 2 minggu PPKI pun dibubarkan oleh Bung Harno dan sidang-sidangnya dilanjutkan oleh KNIP thank you buat yang udah dengerin ya ini adalah segmen baru yang lagi gue coba gak sepanjang episode dengan tamu pastinya gak sepanjang episode monolog cuma ini sesuatu yang udah lama pengen gue coba gitu karena kayaknya beberapa episode gue sering bilang gue suka banget sejarah walaupun gue bukan ahli sejarah gue ya kalau gue pengen tahu sesuatu gue tinggal google cari tahu gitu ya karena seperti yang kita tahu pelajaran sejarah di sekolah itu lebih fokus di apa yang terjadi dan kapan itu terjadi dibanding mengapa itu terjadi dan bagaimana itu terjadi ya kan lo ingat lah kalau waktu lo sekolah pertanyaan klasik ujian sejarah itu kayak gini nih kapan perang di ponegoro itu terjadi itu pastikan dan lo tinggal hafal aja 1825 1825 maghrib 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 lalu ingat itu aja padahal pelajaran sejarah itu lebih dari itu kayak lo bisa desain pertanyaan ujian gitu lebih esai versinya kayak jelaskan kenapa perang di ponegoro terjadi wah itu panjang tuh itu bisa jadi satu episode podcast contohnya kayak ya ini aja kayak ya kita tau proklamasi 17 Agustus udah tapi kita tau gak sih hari-hari setelah itu apa yang terjadi apa yang dilakuin sama founding fathers kita yang ternyata bukan cuma Soekarno-Hatta ya tentunya ada-ada lebih banyak lagi gitu dan gak gak semua bernasib seberuntung Soekarno atau Muhammad Hatta gitu kayak gue bilang otohistengaradinata hidupnya gak panjang gitu dan itu kisahnya lumayan tragis sih kalau menurut gue ditambah beberapa beberapa podcast yang gue dengerin baru-baru ini salah satunya cukup menarik yang ada panggil sama Rana disitu panggil ngomong dia tuh baru tau ada sebuah periode di sejarah republik namanya periode bersiap dia baru tau itu ketika ke museum di Belanda gitu dan itu sebenernya salah satu periode yang gue paling seneng cari tau dan baca soal itu karena itu tragis dan brutal banget itu pastinya gak diajarin di kita karena sejarah membuktikan periode bersiap itu kita lah villainnya kita lah yang jahatnya karena lalu tau lah iring jihit idili iring tirsikiti gitu jadi ya sebenernya di sejarah ada masanya kita jadi yang baik ada masanya kita jadi yang jahat tergantung perspektif kita aja kan dan baru-baru ini juga gak baru-baru ini sih dan gue juga suka nonton di youtube dari channelnya Comedy Central mereka punya segmen namanya Drunk History dimana orang-orang itu sebenernya nyeritain sejarah tapi sambil mabok jadi tapi tetep secara gak langsung historically accurate gitu jadi lu tetep belajar sesuatu tapi itu lucu dan itu yang pengen coba gue cobain lah disini gitu gimana sejarah itu gak cuma soal ngafalin nama tahun dan narasi paragraf panjang yang membosankan gitu tapi ya ada adalah comedic value dari pelajaran sejarah gitu kalau kalian suka sama segmen ini kasih tau gue bisa email gue di podcastbosandijalan at gmail.com sekali lagi di podcastbosandijalan at gmail.com bisa ke instagram gue di at podcastbosandijalan sekali lagi di at podcastbosandijalan atau ke twitter langsung at ramdisa langsung aja ke twitter di at ramdisa itu aja dari gue thank you banget yang udah dengerin i'll see you on the next one bye bye thank you udah dengerin podcastbosandijalan bareng gue ram gue mau ngucapin terima kasih sama craving4 yang udah support gue di podcast ini craving4 is the taste you'll never forget the sin you'll never regret mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan ada coklat mousse cake tiramisu dan personal favorite gue nih cinnamon rolls jadi buruan aja cek instagram mereka di at craving4 dot id sekali lagi di at craving4 dot id DM mereka untuk pepesana craving4 the taste you'll never forget the sin you'll never regret makn dan b sub indo by broth3rmax